Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman Amin Di video kali ini saya mau masak cemilan riso rogut nih teman-teman Ditonton video sampai habis ya teman-teman Ini bahan-bahannya untuk membuat kulit ya teman-teman Ini ada saya pakai tepung terigu 15 sendok makan Tepung tapioca 2 sendok makan 1 butir telur 2 sendok makan minyak Dan 400 ml air ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya semua nih teman-teman Nah ini untuk bahan kulitnya Saya campurkan dulu Tepung terigunya Tepung tapioca juga saya campurkan Telurnya juga Tidak lupa saya juga pakai garam sedikit ya teman-teman Biar ada rasanya Nah ini saya campurkan dulu airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman Kita kocok sampai merata Kita kocok sampai merata Setelah agak mengental sedikit Campurkan lagi airnya sedikit Dikocok lagi Nah ini sudah merata nih teman-teman Terakhir kita tambahkan minyak sayurnya ya Diaduk lagi sampai minyak sayurnya merata ya Tercampur Keadonannya Nah ini sudah tercampur merata nih teman-teman Lanjut adonannya disaring ya teman-teman Biar tidak ada yang menggumpal Nah ini sudah selesai disaring Nah teksturnya seperti ini ya teman-teman Tidak encer Tidak juga terlalu tebal Kalau teman-teman mau yang lebih tipis Tinggal tambahkan air aja Nah ini saya siapkan kompor Dan saya siapkan penggorengan yang khusus untuk membuat Crepes atau kulit risol Ini saya pakaikan minyak dulu Setelah agak sedikit panas Saya tuangkan adonannya Kita ratakan seperti ini Dimasak lagi sampai sudah berubah warna seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah menggembung-gembung tengahnya Kalau sudah goyang seperti ini adonannya Kita angkat ya Nah ini saya contohkan sekali lagi Ini saya pakaikan minyak sayur lagi sedikit Saya tuangkan lagi adonannya Saya ratakan Masak lagi sampai berubah warnanya Nah ini sudah mulai berubah warna Nah ini sudah goyang seperti ini Berarti tandanya sudah matang ya teman-teman Kita pindahkan Nah ini adonannya sudah selesai semua Saya buat ya Sekarang saya mau buat isiannya Ini saya pakai kentang Saya juga pakai wortel Saya pakai juga ayam Ini ayamnya sudah saya rebus dan saya cincang ya teman-teman Ini saya pakai bawang bombay dan juga daun bawang Saya pakai susu full cream Ini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri Saya juga pakai tepung terigu 2 sendok makan Bumbu halusnya saya blender dulu ya Biar lebih cepat Ini saya masukkan aja semuanya Saya blendernya pakai rata aja ya teman-teman Nah ini saya siapkan kompor untuk memasak isiannya Saya tumis dulu tanpa minyak ya teman-teman Habiskan dulu airnya Selainnya habis Ini saya tambahkan minyak Masak lagi sampai bumbunya matang Nah ini bumbunya sudah harum Saya masukkan yang keras-keras dulu Seperti kentang Wortel Lanjut ini saya masukkan bawang bombaynya Aduk lagi sampai merata Setelah semuanya merata Ini saya masukkan ayam cincangnya Ayamnya ini boleh disuir juga ya teman-teman Atau dicincang Sesuai selera Nah ini sudah tercampur merata Saya tambahkan sedikit air Untuk mematangkan wortel dan kentangnya Saya aduk-aduk sebentar Terakhir saya tambahkan daun bawangnya Diaduk-aduk sampai merata Sampai airnya sedikit mendidih ya teman-teman Nah ini airnya sedikit mendidih Ini saya tambahkan garam Saya tambahkan penyedap Saya juga pakai gula Dan juga pakai lada Diaduk-aduk sampai bumbunya merata Setelah semuanya merata Ini saya tambahkan susunya ya teman-teman Terakhir saya tambahkan tepung terigunya Diaduk sampai merata Dan dimasak lagi sampai mengental Sampai susunya susut Adonannya mengental ya teman-teman Nah ini sudah sedikit mengental Kita angkat dan biarkan sampai dingin ya teman-teman Nah ini adonan isinya sudah dingin Nah ini saya siapkan kulitnya satu lembar Saya siapkan satu sendok makan isiannya Saya gulung seperti biasa aja teman-teman Atau sesuai selera Teman-teman boleh segitiga Boleh sesuai selera teman-teman Ini saya ulangi sel lagi ya Ini saya siapkan kulitnya Saya masukkan adonannya satu sendok makan Nah saya gulung seperti ini aja Biar lebih simple Nah ini adonannya sudah saya gulung ya Ini saya siapkan balurannya Ini hanya tepung terigu sama air aja Kekentalannya sesuai selera teman-teman ya Sesuai selera masing-masing Boleh kental boleh juga agak encer Nah ini saya taburkan tepung panir Taburin sampai semuanya merata Nah ini sudah selesai teman-teman Saya ulangin sekali lagi ya teman-teman Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini sudah selesai teman-teman Kasih sangat terlebih dahulu ya Ini saya siapkan kompor untuk menggorengnya Saya siapkan juga minyak Biar terendam semua ya teman-teman Resolnya pas digoreng Nah ini minyaknya sudah sedikit panas Saya masukkan resolnya Jangan lupa dibalik Biar matangnya merata Nah ini sudah matang nih teman-teman Dan warnanya juga sudah berubah Kita angkat dan tiriskan ya Goreng sampai semuanya selesai Kalau teman-teman gak mau digoreng langsung Resolnya dimasukkan freezer juga bisa teman-teman Tiriskan dulu minyaknya ya Nah ini saya pindahkan ke wadah Untuk disajikan Alhamdulillah Penggemari sorogut Bikin sendiri lebih hemat Lebih nikmat Lebih puas makannya Dan tentunya lebih hemat Dicoba ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton sampai akhir Semoga kita semua diberikan kesehatan Dimudahkan segala urusannya Dimudahkan dan dilancarkan rizkinya Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati